Oke baik kita review lagi beberapa fasilitas atau kelebihan yang dimiliki ini motor listrik Uwindfly tipe T3 yang mana ini motor sangat jadi favorit ya bahkan harganya sekarang sudah naik Ini saya beli ketika masih harga 10 juta jadi ini motor tanpa pakai kenal pot dan tanpa pakai mesin Karena ini menggunakan baterai yang ada di dalamnya untuk plat nomor memang masih belum keluar Katanya masih diajukan ya ke dinas terkait nantinya ini akan bisa bersurat dan ber SDNK PPKB Kita lihat untuk fasilitasnya apa saja disini nah disini ada tombol speed ini ada 3 speed ya 3 speed 1 2 3 yang bisa digunakan yaitu masing-masing untuk speed 1 adalah eco atau mengembudi dengan hemat Itu mencapai kecepatan 30 km per jam untuk speed 2 ini normal mode normal untuk kecepatannya sampai 50 km per jam Nah untuk yang speed 3 ini dapat dikendarai hingga 60 km per jam Nah untuk indikator yang ini 66 volt ya ini dan ini untuk 5 ini tadi saya sudah mengendarai sebanyak 5 km Jadi ini indikator untuk jarak ini indikator baterai masih full karena baru saja saya cas ya tadi Terus ini ada tombol start jadi ketika mengonkan kontak ini ya kita pencet tombol start atau tombol rim Ya untuk pencet rim nanti dia ke mode ready seperti ini Oke kita cek lagi ketika dalam posisi mati terus kita nyalakan Nah indikator nampak seperti ini dan dia langsung ke parking ya mode parking Ketika kita pencet rim seperti ini dia akan beralih ke ready Oke untuk penampakan sepion memang model kotak seperti ini bukan yang bulat Tapi bisa kalau mau di upgrade dengan model yang bulat seperti Vespa yang asli Kemudian ini emblemnya juga emblem dari Uwin Fly ini juga bisa kalau mau diganti Vespa Kemudian untuk model lampu ini juga sama dengan model Vespa Untuk ini ada lubang untuk melihat minyak rim ya Minyak rim karena ini menggunakan cakram Jadi ini minyak rim cakram cakramnya posisinya ada disini ya Cakram posisinya ada disini Dan modelnya agak beda ya dengan motor yang biasanya ya Ini keren ini ya Untuk velgnya sendiri ini hanya 10 inci seperti Vespa Dan ini ban juga sudah tubeless ya bawaannya ya Oke kita lihat seperti ini dan ini untuk pengecasan ada disini pengecasan Nah tinggal dicolak di listrik rumah saja Ini juga ada remote ini kalau bisa Menggunakan alternatif tanpa kunci ini juga bisa Kita lihat kita cek penggunaan remote seperti ini Masing-masing fungsi remote ini adalah buka kunci Tutup kunci maupun ini mode keyless ya Keyless untuk menyalakan motor Oke kita cek cara menyalakan motor Dengan menggunakan remote Kita pencet seperti ini Pencet sekali lagi Dia akan menyala seperti ini Dan kembali ke mode parkir Kita tinggal pencet rem lagi Atau pencet starter Dia akan ready to go Dan standby di mode normal atau gigi 2 ya Untuk tombol sebelah sini Ini tombol lampu dekat dan lampu jauh Oke kita cek lampunya sekalian Oke Lampu pertama adalah yang dimiliki Lampu DRL Nah Lampu alis DRL model alis Keren ya Kita sekarang cek untuk lampu utamanya Kita pencet satu lagi Dan ini dia lampu utamanya Lampu utama yang menyala di sisi bagian bawah Untuk bagian atas ini untuk lampu jauh Untuk lampu jauh tombolnya disini Kita lihat Nah ini dia lampu jauhnya Nah ini sangat terang ya Kita bisa ceknya malam hari ya Kalau sekarang masih sore Jadi masih tidak bisa Review untuk pencahayaannya sebagus apa Oke kita matikan dulu Apalagi yang ada disini Yaitu adalah BLDC atau Ini dinamo Karena ini menggunakan listrik Jadi dia menggunakan dinamo Dinamonya ini 800 watt Motor ini bisa digunakan Sejauh 60 km ya Untuk brosurnya Cuman saya sendiri Belum pernah mencobanya Dan mereviewnya langsung Mungkin suatu saat kita akan cek Sampai habis baterainya Dari full sampai habis Oke Cara mematikan Ini melalui remote Kita tinggal pencet gini aja Dia akan mati Dan ini ada juga sistem alarmnya Kita pencet tombol ini Maka ini Oke Alarm ya Ini terkuji ya Setelah saya kuji Maka ketika dipegang Nah dia akan bunyi Seperti ini Dan Alarm ati malingnya Akan berbunyi Kita senggol lagi Seperti ini Nah Seperti ini bunyi alarmnya Seperti odong-odong ya Nah Seperti odong-odong Posisi alarmnya ada disini ya Ada dibawah sini Nah Kita senggol lagi Misalnya jepret Oh Masih belum Kurang kuat Nah Kemudian Dia akan bunyi Seperti bunyi odong-odong Maka pencuri akan panik Jika tersenggol sedikit saja Ini untuk fungsi alarmnya Oke Kita matikan saja Dengan Tombol Kunci terbuka Seperti ini Oke Itu saja Untuk review singkat hari ini Kita Next Akan review Untuk lebih lengkapnya lagi Sekaligus Tes jalan Terima kasih